Pemirsa Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka batal menghadap ke DPP PDIP karena adanya pengumuman bakal coa pres pendamping Ganjar Raperanowo oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita langsung tergabung bersama rekan kami untuk mengulasnya lebih dalam bersama koresponden CNN Indonesia ada Ausuryo Ndolu dari Jakarta. Selamat siang, Rios lain ada deklarasi apalagi alasan Gibran batal ke Jakarta hari ini. Ya memang keputusan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri satu hari jelang masa pendaftaran untuk menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Raperanowo adalah Mahfud MD. Memang ada satu highlight juga dari rangkaian cerita hari ini bahwa tadinya putra sulung dari Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Bumi Raka diagendakan juga atau dipanggil ke DPP-PDIP untuk kemudian bertemu dengan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto. Namun tadi kita tidak melihat kehadiran dari Gibran Raka Bumi Raka. Tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada Gibran langsung dan juga Judana yang menyatakan bahwa tidak jadi untuk datang ke DPP-PDIP hari ini namun tanpa memberikan alasan apapun begitu. Nah untuk mengelaborasinya bagaimana apa sebenarnya yang dirasakan oleh PDIP Perjuangan apalagi ada cerita terkait dengan bagaimana kemarin putusan Mahkamah Konstitusi yang juga akan melanggengkan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden saat ini saya sudah bersama dengan politikus PDIP Perjuangan Deddy Sitorus. Halo Bang Deddy. Halo apa kabar? Baik Bang Deddy. Nah ini satu highlight juga yang kemudian disoroti oleh publik bagaimana Gibran tidak jadi hadir dalam pemanggilan PDIP hari ini. Apa sebenarnya yang kemudian apakah sudah mendapatkan informasi kenapa Gibran tidak jadi hadir? Saya kira memang tidak ada rencana pemanggilan Mas Gibran ya karena kan tidak ada persoalan yang terjadi gitu tetapi benar bahwa Mas Sekjen, Pak Hasto itu menelpon Mas Gibran nanya kalau ada waktu di Jakarta main-main kita ngobrol-ngobrol dong kira-kira seperti itu. Kenapa saya kira hal yang wajar? Karena bukan kita meragukan Mas Gibran ya tetapi karena memang kita pengen tahu dari sisi Mas Gibran soal begitu banyaknya spekulasi ya jadi kalau ada tafsir bahwa beliau diundang saya kira dipanggil itu tidak ya jadi memang Sekjen jelas bilang kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol dong Nah Mas Gibran bilang ya nanti rabu saya ke sana gitu jadi memang tidak ada rencana pemanggilan dan hari ini cara pengumuman bakal calon wakil presiden itu memang hanya mengundang pimpinan partai-partai politik pengusung bersama pimpinan organ-organ relawan ya dan tempatnya pun sangat terbatas jadi tidak ada kepala daerah, tidak ada anggota DPR tidak ada gubernur yang diundang kecuali kebetulan karena ada di Jakarta salah satu bupati kita Cak Ipin itu ada di sini beliau singgah itu aja jadi memang tidak mengundang kader manapun yang untuk acara itu Artinya kan tadi sempat ada sesuatu hal yang memang ingin dibicarakan walaupun secara informal begitu obrolannya begitu tadi ya apa saja sebenarnya selain mungkin putusan MK kemarin apa saja sebenarnya yang ingin didalami untuk ditanyakan kepada Gibran? Ya kalau putusan MK saya kira tidak akan menjadi isu kemarin ya karena itu kan terlepas dari urusan internal PDI Perjuangan tapi tentu pada waktu itu kan banyak kabar-kabar bahwa beliau di rayu-rayu untuk pindah ke salah satu partai lalu akan deklarasi begitu kan itu kan spekulasi-spekulasi dan isu liar di publik tentu kan perlu perbincangan beliau sebagai kader muda kepala daerah PDI Perjuangan dan DPP tentu kan pengen ngobrol-ngobrol santai lah gitu Artinya DPP juga sudah mendengar isu spekulasi di luar bahwa Gibran ini ditawarkan untuk masuk ke dalam menjadi bagian dari kader partai Golkar kalau isu yang berada di luar Ya itu dia kan namanya isu kan kita perlu klarifikasi bukan klarifikasi ya perlu pandangan apakah memang seperti itu karena di media sosial dan di media mainstream kita lihat isu itu kan sudah begitu kencang ya jadi sebenarnya lebih ke situ sih lebih kepada senior dengan junior ngobrol ini kayak apa sih gitu karena kalau kita kan tidak pernah mempermasalahkan orang per orang kecuali memang sudah ada sesuatu langkah yang pasti Tapi dengan ketidakhadiran Gibran hari ini bagaimana melihat situasi kebatinan dari PDIP apalagi tidak pernah dalam posisi menolak ataupun menerima pinangan menjadi cawapres ataupun pindah kader sebagai partai Golkar apa sebenarnya situasi kebatinan yang dirasakan oleh PDIP? Mas Gibran kan tidak hadir karena tidak diundang karena yang diundang itu hanya DPP partai pengusung Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bersama representasi dari organ-organ relawan jadi ketidakhadiran Mas Gibran adalah karena memang tidak diundang ya kader partai yang lain pun tidak diundang gitu ya jadi memang ini ranahnya partai pengusung untuk mengumumkan pencalonan bakal calon wakil presiden Pak Mahfud MD kalau suasana kebatinan saya kira ini partai yang sudah cukup dewasa ya namanya politik pasti banyak anginnya pasti banyak isu dan rumor saya kira kami tidak pernah bergerak berdasarkan rumor dan apa namanya katakanlah isu-isu liar gitu ya nah oleh karena itulah kemarin kan ditawarkan untuk ngobrol-ngobrol kalau memang ada di Jakarta kalau memang ada di Jakarta ya jadi bukan dipanggil gitu ternyata tidak ada di Jakarta gitu ya tapi tadi pesan yang disampaikan Ibu Mega sebelum memutuskan nama Pak Mahfud begitu tadi sempat menyeratkan pesan bahwa seorang pemimpin itu harus lahir dari gemblengan harus punya pengalaman begitu di sejumlah lembaga harus punya pengalaman lah seperti itu ya apakah ini juga pesan yang sebenarnya yang ingin disampaikan kepada kader-kadernya untuk bahwa untuk memulai di karir politik itu harus mulai dari bawah ya kan itu konsekuensi logis dari PD Perjuangan sebagai partai kader di kita kan tidak ada yang ujuk-ujuk gitu ya apalagi untuk melompat dari level pemerintahan terbawah hingga ke puncak nasional kan tentu perlu proses pematangan proses pendewasaan proses pemaha apa namanya punya katakanlah ini kesadaran nasional gitu ya punya jejaring gitu ya bisa melihat lanskap politik lanskap sosial kita itu semua tentu perlu waktu dan perlu proses perlu tahapan-tahapan Mas Ganjar aja perlu dua kali jadi anggota DPR terus dua kali jadi gubernur untuk sampai ke sana Pak Mahfud melalui semua cabang pemerintahan jadi DPR, jadi Menteri, jadi Hakim Mahkamah Konstitusi jadi kita percaya bahwa pemimpin puncak itu sebagai primus enter Paris the best among the best memang harus melalui tahapan-tahapan yang penting karena ini ibarat nakoda kapal nih atau ya nakoda kapal kan kalau dia tidak berpengalaman di lautan yang luas ya yang penuh badai bagaimana dia bisa membawa kapal selamat dari batu karang, dari ombak besar gitu artinya memang walaupun obrolan secara informal ini belum bisa dilakukan dengan Mas Gibran setidaknya pesan dari Ketua Umum itu diharapkan bisa sampai kepada Gibran kepada semua ya kepada semua ya tidak hanya kepada Mas Gibran tapi juga kan banyak juga kader kita ya umum sebuah partai kader yang punya ideologi yang kuat gitu jadi tidak semata-mata untuk hanya Mas Gibran gitu ya terakhir Bang Deddy tadi Mbak Puan sendiri sebenarnya sudah menyampaikan bahwa terbuka jika Gibran ingin bertemu begitu lalu kemudian ada posisi yang memang ditawarkan di dalam tim pemenangan Mas Ganjar begitu artinya memang PDIP masih membuka ruang bagi Mas Gibran untuk nantinya terjun langsung dalam proses politik menuju kemenangan Mas Ganjar ya kan Mbak Puan sebagai seorang kakak kan mengatakan itu supaya Mas Gibran tahu bahwa dia punya seorang Mbak Puan yang anytime dia bisa berdiskusi bisa berdialog gitu ya soal Mas Gibran akan terlibat di dalam proses pemenangan sebagai jurkam atau sebagai apapun atau sebagai ketua tim kampanye di Soloraya atau di Jawa Tengah itu saya kira peluang itu ada tergantung dari Mas Gibran apakah memang bersedia ataukah memang bisa membagi waktunya yang memadai gitu ya jadi kita berharap sih sebagai kader kalau ditugaskan walaupun beliau gak minta kalau ditugaskan ya kita berharap beliau bersedia kecuali memang ada tugas-tugas yang lebih penting untuk mengurus rakyat di daerahnya baik terima kasih banyak informasinya Bang Deddy selamat bertugas kembali berikut informasi dari politikus PDI Perjuangan sekaligus sekretaris dari koordinator tim relawan pemenangan Ganjar Penanowo terkait dengan kehadiran Gibran yang harusnya ada diskusi yang dilangsungkan antara Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan Gibran Raka Bumi Raka namun tidak bisa terjadi karena memang Gibran memutuskan untuk tidak hadir dalam agenda hari ini kembali ke Anda Eranoff Ausuryo Ndolud terima kasih untuk elaborasi Anda bersama dengan sumber untuk program kami Happening Now